Kita ada beberapa kali undang Tasya, baru sekarang ini kita sama suaminya Nian hadir ya Nian hadirnya Eldeeran Dan itu pun dia sebentar lagi mau balik lagi ke Amerika ya Mau kerja ya, insya Allah disana, dia akan segera diboyong? Insya Allah Kalau saya sudah siap ya Kalau kamu sudah siap, saatnya suaminya bilang apa? Harus bulan depan Insya Allah bulan puasa sih aku temenin pasti Oh bulan puasa doang ditemenin? Ya Oke, ini kan baru melahirkan dan khusus pulang itu untuk menemani melahirkan Oh waduh, kalian tuh pasangan yang romantis banget ya Ini pengalaman Tasya melahirkan anak kedua dengan prosedur ERAX Dan ada banyak drama-drama juga ya Ada ya, ternyata setiap proses kelahiran itu pasti ada struggle-nya ya Anak pertama induksi, gagal induksi, ujung-ujungnya sesar Giliran yang kedua dari oh udah mau sesar aja yang gampang Tetap ya ada keluhan-keluhan Keluhan, termasuk mas ditis juga ya Iya, mas ditis Jadi kalau ada suaminya datang agak lebih mending dong ya Agak lebih mending, agak lebih manja Oh, ada yang disini manja-manja Aduh, aku capek banget gitu Nah ini ada postingan juga, ini kita pengen tau Ini pasangan ini kan kebanyakan waktunya adalah LDR ya Pacaran aja LDR, nikah juga LDR gitu Tapi so romantis Kasih tips dong Randy ya terutama ya Kamu sebagai laki-laki kan LDR, selain pasang CCTV di setiap sudut Tau aja, tau aja trik itu Apalagi sih menurut kamu tipsnya supaya LDRnya tuh berhasil gitu? Kalau kita yang penting komunikasi ya Jadi kita selalu jaga komunikasi Ada jam-jam khusus di sepanjang hari Dimana kita emang itu waktunya kita buat teleponan Teleponan tuh ngomongin apa? Karena orang kadang-kadang komunikasi-komunikasi Tapi yang diomongin apa? Hari itu lagi ngapain? Gimana, how was your day? Terus kayak dia cerita harinya ngapain Tapi biasanya dia suka males menjelaskan yang detail-detail Kalau aku kan orangnya yang kayak cuek gitu ya Jadi dia yang lebih banyak Jadi saling mengungkapi lah ya Tapi kan kalian tuh komit gitu ya Jauh gitu kan Ada godaan-godaan di luar sana gitu Randy Gimana tuh? Enggak Tundukan mata Oh tundukan mata Terus? Enggak sih udah gak ngeliat lagi Udah gak ngeliat lagi Kamu emang gak ngeliat kan? Tapi kan cewek-cewek mungkin ada yang usaha-usaha gitu Biasanya apa yang kamu lakukan tuh kalau kayak gitu Aku, ya aku Menolak Kalau misalnya ada yang Kamu tunjukkan CCTV ini Terus kayak wallpaper di handphone aku juga memang udah keluarga kita Terus kayak di jam juga udah ada keluarga Jadi kayak Di jam juga ada keluarga Jangan semacam Komentar retisnya coba kita baca ya Ini pasangan so sweet banget Tuhan aku gak apa-apa disakiti dia sekarang Yang penting pertemukan aku dengan jodoh yang seperti Randy banget Amin ya? Aku jawab setia dan selalu menemani istri gitu ya Nemunya dimana ini Oke lanjut berikutnya Apa aku harus jadi penyanyi cilik dulu? Apa aku harus jadi penyanyi cilik dulu? Supaya bisa dinikai orang yang speknya kayak Randy Yang berikutnya Kata siapun ten suaminya itu idaman aku loh Tuh kan Serem gak tuh? Banyak orang ya kayaknya kalau ngeliat dia tuh kayak idaman gitu Iya sih cuman ya aku lebih bersyukur ya Alhamdulillah aku dijodohkan dengan orang yang memang cocok sama aku Yang perfect for me gitu It's not perfect for me Perfect Kalau dia sebenernya Apa sih yang perfect dari dia untuk kamu? Setelah berikut ini Cuman kemana-mana Terus dirumpein Terus dirumpein